Suku Dinas Kependudukan Jakarta dan Kantor Imigrasi menangkap belasan orang asing tanpa dokumen di Rumah Susun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dalam penggerebekan Jumat Malam. Ya, sebagian besar orang asing ini berasal dari negara-negara Afrika. Sejumlah warga asal Afrika menolak kedatangan Suku Dinas Kependudukan DKI Jakarta yang menggerebat tempat tinggal mereka di Rumah Susun Petamburan Tanah Abang pada Jumat Malam. Mereka mengunci pintu sehingga petugas harus mendobraknya. Salah satu orang asal Nigeria menolak kedatangan mereka dan berdebat dengan petugas. Sedang empat orang lain bersembunyi hingga di loteng rumah saat petugas datang. Dalam pemeriksaan, dari empat orang ini tiga tidak bisa menunjukkan dokumen imigrasi. Petugas gabungan dari Suku Dinas Kependudukan Kantor Imigrasi dan Satpol PP melakukan penggerebekan karena keluhan dari laporan warga Rumah Susun yang dekat dengan Pasar Tanah Abang ini. Dan kita lihat tadi ada beberapa orang asing yang memang mereka tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Ini ada 11 orang, tapi kita lihat mereka semua tidak bisa menunjukkan dokumennya jadi mereka dibawa ke kantor imigrasi untuk selanjutnya dilakukan penindakan keimigrasian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mereka. Setelah menangkap, petugas imigrasi akan memeriksa dan memulangkan orang tanpa dokumen ini ke negara asal masing-masing. Eko Budi, Jakarta